Siang ini saya bersama dengan Dr. Dr. Anus Haji Budi Setiadi MSI Beliau adalah tokoh subang kelahiran Tasikmalaya Kita akan bahas paling tidak 4 hal Yang pertama bagaimana riwayat karir beliau sejak lulus dari APDN Lalu kemudian kiprah beliau di birokrat dan pengalaman beliau bertugas di Pantura Serta yang terakhir tentu saja ketika beliau menjadi kandidat dalam pilkada subang Dan terakhir harapan beliau untuk subang ke depan Saya pikir itu, kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rampurasun Barayanya mah, pada kesempatan siang ini saya berkesempatan menjumpai Bapak Dr. Dr. Anus Haji Budi Setiadi MSI Beliau tentu saja untuk orang Pantura sangat dikenal karena lebih dari 6 tahun menjadi camat di Pamanukan Setelah sebelumnya juga ketika awal-awal berdinas di Compreng Dan beliau salah seorang ikut di pilkada yang terakhir kemarin Kang Budi, sehat? Alhamdulillah, awang sulna Kang, haturnuhun waktu senang, Kang? Ya, sami-sami Kang, sibuk sekali ini sekarang meskipun setelah pensiun dini namanya, Kang ya? Kang, pensiun dini atau pensiun dipercepat, Kang? Pensiun dipercepat Pensiun dipercepat, atas keinginan sendiri Beliau ini terakhir menjadi kabit pengelolaan arsif statis di Provinsi Di Provinsi Jawa Barat Kang, akan mulai karir itu di Compreng ya? Betul Bagaimana akan bisa menjelaskan lahir pada tanggal 2 Oktober 1965 di Tasik Lalu ke APDN sampai kemudian di dinas di Compreng? Bagaimana, Kang? Alhamdulillah, saya berkesempatan dilahirkan dari seorang bapak yang pengabdian di desa cukup lama Dari tahun 70 sampai terakhir beliau aktif di desa itu mungkin sekitar tahun 2000an Tahun 2000? Ya Artinya memang saya seorang anak perangkat desa Kemudian berkesempatan sekolah di APDN yang juga lebih banyak gitu kan Mempelajari tentang seluk-beluk pemerintahan terutama desa Dan juga mulai berkarir mengurusi desa di Kecamatan Compreng ke-87 Nah, waktu itu saya lulus dari APDN tahun 2006 akhir 2007 awal ditempatkan di Compreng sebagai perwakilan kecamatan Yang pada saat itu di Compreng belum ada listrik, belum ada jalan berasfal gitu kan Dan pokoknya kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan bahkan waktu saya datang Saya harus menempuh kurang lebih perjalanan 3 jam dari pusatkan negara ke Compreng Karena waktu itu malam dan hujan Dan jalan masih tidak sebagus Itu tahun 97 ya kan? Tahun 87 87 Tapi karena saya memang terlahir dari desa gitu kan Sudah biasa dengan situasi seperti itu Alhamdulillah saya diberikan apa ya Kenyamanan saja gitu kan dalam kondisi seperti itu Dan karena memang saya seberapa perlatar belakang desa Saya tempatkan di situ Ya Compreng waktu itu meliputi 8 desa Ya hampir setiap minggu itu semua desa itu saya bisa kelilingi Saya bisa kunjungi Nah sehingga pergaulan saya dengan para kepala desa Menjadi sangat bagus Dan dengan perangkat dan tokoh-tokoh Dan Alhamdulillah waktu itu Ya saya bisa diterima di Compreng 8-9 akhir saya mulai mengikuti tugas belajar Melanjutkan S1 di IP Yaitu ilmu pemerintahan dalam negeri Baru kemudian Di penjataan kan? Di penjataan Di ampera raya Di ampera raya Nah itu Itu sampai 93 Iya Saya 93 lulus Wisuda baru kembali ke Pemkap Subang Ditempatkan waktu itu di bagian ketertiban Jadi saya kasih rupa ke agrariaan Nah kasih baga agrariaan Seperti juga waktu itu saya mencoba Ini mencoba Peluang gitu kan Karena ada tawaran dari Pak Benas Pak Benas untuk operasi training Alhamdulillah saya lulus Waktu itu dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri Tes otonya lup Melainya bagus ya Lulus untuk ke Bitswell University Tinggal satu saja waktu itu Persyaratan rekomendasi Bupati Nah Bupati tidak mengizinkan Untuk saya belajar ke sana Akhirnya Ya kesempatan itu Bukan disiasiakan Tidak bisa saya manfaatkan Walaupun saya sempat dibodoh-bodohi juga tuh Waktu itu sama Sama Kepala Litbang Diklan Kementerian Nah karena tidak mau Padahal keluarga juga sudah mendorong Artinya sudah tidak masalah Tapi ya bagaimanapun juga Sebagai seorang PNS Waktu itu rekomendasi Bupati Menjadi persyaratan tidak ada Ya tidak bisa Tiga bulan kemudian Saya ditawari kembali Untuk Mau melanjutkan Di Untuk S2 waktu itu ya Sama juga untuk di UI UGM atau UNHAS Mereka memberikan pilihan tiga itu Lagi-lagi saya lapor Bupati Saya juga tidak diizinkan untuk rangka Nah akhirnya ya Kita kembali ke Yang saya tahu Saya tidak paham apa itu Otobe Penas ya Jadi biasanya Mbak Raya Kalau sudah Sekali ikut seleksi Dan ikut mengisi Otobe Penas nilainya bagus Itu rata-rata memang Paling tidak dia punya Kepasitas untuk kuliah Dimanapun Itu dengarnya Jadi akhirnya Keputnya sempat kuliah Pada saat S2-nya Lanjutkan tahun berakhir Nah S2 itu setelah Bupat Tahun 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 97 97 97 Itu juga didorong oleh Bupati Setelah Reformasi Dimana banyak Akademisi yang menjadi pejabat Nah misalnya saja Di lingkungan kementerian Dalam negeri Profesor Dr. Rias Rashid Itu Pak Rias Rashid Menteri Otonomi Daerah Nah waktu itulah Pak Bupati Pak Wahyan Menorong saya Ya Pak Abdul Wahyan Mendorong saya Untuk kemudian Melanjutkan kuliah Bahkan mentargetkan Saya masih ingat Sebelum 40 Kamu harus jadi dokter Waktu itu sudah seperti itu Pak Abdul Wahyan Sudah begitu Nah sekarang Kamu ada kesempatan S2 Barang dengan beliau Barang dengan beliau Nah saya dibantu Waktu itu Uang kuliahnya Oke Barang selesai tahun 2000 Oke MSI-nya tahun 2000 Dan kemudian Langsung di Pemanukan Penempatan Langsung Pemanukan Waktu itu Saya akan sedang menjabat Camat Kalijati Oh 97-2000 itu Saya di Camat Kalijati Nah 2000 Saya dipindah tugaskan Ke Pemanukan Jadi Pemanukan Baraya itu Mendapatkan Camat yang gelarnya Dr. Randes MSI Oke Sampai tahun 2007 Sampai 2006 Akhir 2006 Akhir Setelah itu kemana Setelah itu Saya ditugasi Menjadi Kabak Pemerintahan Kabak Pemerintahan Saya sempat dengar Kabak Pemerintahan Hal pertama Yang waktu itu Saya lakukan Adalah Melanjutkan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan Oh yang jadi 30 Yang jadi 30 Nah waktu Saya masuk ke sana Itu sudah ada kajian Dari Universitas Bajajaran Yang sangat memungkinkan Subang itu Dibagi menjadi 30 kecamatan Tapi ternyata Kawan-kawan Di Sekretariat Daerah Masih berpendapat Bahwa ada Peraturan Pemerintah Yang membatasi Atau Melarang Gitu kan Membutukan Kecamatan Asal-masa Saya pelajarin Tidak ada Nah setelah itu Baru kemudian Kita coba Lakukan Apa Pendekatan Diskusi dengan Dewan Tanpa Anggaran khusus Untuk Khusus Untuk Pemekanan Itu Nah kita Coba Lakukan Kita Selesaikan Alhamdulillah Selesai Apa Pembentukan 8 kecamatan 8 kecamatan Dari 22 Menjadi 30 Oke Jadi 22 Kecamatan Kemudian Menjadi 30 Kecamatan Salah Satunya Adalah Sukasari Disini Dan Temakdahan Itu Hampir Tidak Banyak Anggaran Hampir Tidak Banyak Tugas 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 Rutin Kita Saja Kan Yang Diperlukan Untuk Bisa Menyusun Perta Itu Kan Kajian Akademis Kajian Akademis Sudah Ada Selebihnya Kita Tinggal Bagaimana Menyusun Naskah Saja Diperlukan Hanya Kertas Saja Paling Kalau Konsultasi Juga Ada Biaya Perjalanan Dinas Kan Itu Sudah Dianggarkan Di Dan Itulah Yang Menurut Akang Tentu Kita Semua Wajib Mengapresiasi Itu Adalah Legasi Yang Tinggalkan Ketika Di Bagian Pemerintahan Di Kabupan Pemerintahan Dan Yang Menggantikannya Pak Cecep Yang Menggantikan Saya Di Pemenukan Pak Cecep Jadi Pak Cecep Itu Sempat Ketemukan Dengan Saya Di Jalan Dua Itu Kita Bermobil Bareng Karena Diundang Oleh Kami Di Masjid Alpala Saya Sempat Bercerita Begini Kan Akang Nggak Usah Lama-lama Di Camat Pemanukan Nanti Kang Budi Naik Akang Yang Gantiin Ke Pemerintahan Cecep Nggak Percaya Itu Ngomongan Saya Ternyata Terbukti Oke Baraya Tanpa Perasa Ini Di Bagian Beliau Ini Memang Betul-betul Dari Bawah Dicompreng Dulu Kemudian Kekali Jati Sempat Kuliah Bersamaan Lalu Kemudian Camat Pemanukan Bagian Pemerintahan Nah Setelah Itu Ada Masa Ketika Orang Subang Kemudian Mengetahui Bahwa Bapak Saat Itu Bagaimanapun Seorang Birokrat Harus Loyal Kepada Bupati Dan Bapak Kemudian Kang Budi Ini Betul-betul Loyalitasnya Betul-betul Pada Pekerjaan Lalu Ada Sedikit Beda Pandangan Dengan Pak Bupati Pada Saat Itu Saya Merasakan Dan Itu Sebetulnya Perbedaan Persepsi Mempersepsikan Tentang Loyalitas Kalau Saya Melihat Loyalitas Itu Bukan Memenuhi Gemauan Tapi Menempatkan Sesuatu Pada Sesuatu Yang Seharusnya Nah Misalnya Ketika Pimpinan Kita Tahu Akan Melakukan Kesalahan Kita Sebenarnya Mengatakan Tidak Itu Bentuk Loyalitas Bukan Malah Mendukung Tidakannya Kalau Betul-betul Yakin Bahwa Yang Kita Ketahui Pimpinan Itu Dalam Kondisi Yang Tidak Seharusnya Seperti Itu Oleh Karena Saya Lakukan Itu Dan Saya Lakukan Saya Lakukan Apapun Sepanjang Pengetahuan Dan Kesadaran Saya Begitu Dengan Konsekuensi Apapun Yang Terima Alhamdulillah Dalam Perkembangan Karir Saya Juga Dinamika Seperti Itu Saya Pernah Jalankan Tapi Buat Tidak Tidak Masalah Saat Itu Sedang Menjadi Asisten Satu Ya Saya Menjadi PLT Asisten Terjadilah Kemudian Memilih Sikap Untuk Atau Memang Karena Loyalitas Pada Pekerjaan Sampai Pekerjaan Itu Tidak Akan Tinggalkan Tapi Harus Ditinggalkan Lalu Setelah Itu Tidak Ada Kegiatan Setelah Itu Saya Memang Non-job Saya Gunakan Waktu Saya Untuk Sekolah Oh Studi S3 Ketika Di masa Non-job Itu Saya Coba Daftar S3 Di Diterima Dan Saya Jalani Tapi Saya Tidak Pernah Meninggalkan Kewajiban Saya Sebagai Seorang PNS Artinya Setiap Pagi Saya Ikut Apel Kemudian Setelah Apel Saya Masuk Ke Ruangan Kerja Tapi Bagaimanapun Sebagai Seorang Manusia Ketika Masuk Di Ruangan Kerja Atasan Saya Kan Tidak Tidak Berani Juga Memerintah Saya Atau Meminta Saya Melakukan Apapun Juga Akhirnya Saya Seringkali Kemudian Minta Izin Lebih Baik Saya Mungkin Buat Dia Lebih Baik Saya Keluar Daripada Ada Canggung Gitu Ya Saya Gunakan Untuk Kepentingan Kuliah Tadi Jangan Yang Menggantikannya Dulu Dimentor Oleh Akang Juga Jadi Akhirnya Bingung Juga Oke Kita sedikit Sekarang Singgung Soal Dissertasi Apa Yang Akang Riset Dulu Dan Sumbangan Terbesar Apa Yang Bisa Diberikan Untuk Subang Jauh Baik Kedepan Dari Riset Akang Ini Apa Sekarang Tentang Topik Dissertasinya Saya Dulu Mencoba Kebetulan Mulai Dari Apa Dulu Kertas Kerja Di APDN Waktu Saya Sarjana Muda Saya Juga Menulis Tentang Desa Baru Kemudian Juga Tentang Keuangan Saya Di IP Itu Juga Jurusan Keuangan Daerah Jadi Saya Mendalami Tentang Keuangan Daerah Tesis Saya Tentang Keuangan Daerah Dan Ketika Riset Dissertasi Saya Mencoba Mengarahkan Keuangan Daerah Topik Dissertasi Saya Tentang Perilaku Pejabat Politik Dikaitkan Dengan Efektivitas Pemanfaatan Keuangan Daerah Oke Oke Nah itu Nah Waktu itu Kita coba Melihat Bagaimana Siapa Kerjang Para Pejabat Politik Baik di Di Mana Di Eksekutif Eksekutif Kan hanya Bupati Dan Bupati kan Dan di Legislatif Oke Nah Itu dalam Rangka Penyusunan APBD Oke Kami Memandang Atau Berhipotesis Bahwa Hari ini Atau pada Saat itu APBD Kita Tidak Efektif Digunakan Untuk Kepentingan Public Tapi Seringkali Digunakan Untuk Kepentingan Kepentingan Kelompok Dalam hal ini Kepentingan Politik Para Pejabat Politik Tadi Nah Itu Bisa Kita Buktikan Dari Bagaimana Mereka Menyusun Dan Memanfaatkan Dana Publik Yang Ada Di APBD Itu Dari Mulai Perencanaan Di TAPD Dan Di Banggar Nah Itu Sudah Ada Apa Ya Pembahasan Pembahasan Yang Tidak Pada Hal-hal Yang Mendasar Berkenan Dengan Rusan Publik Tapi Bagaimana Mereka Bisa Memenuhi Hasrat Mereka Untuk Memenuhi Apa Keinginan Keinginan Meninakbobokan Para Para Apa Konstituennya Termasuk Juga Kepentingan Kelompok Dan Bahkan Kepentingan Pribadinya Jadi Saya melihat Disitu Dan Ternyata Memang Terbukti Jadi Ketika Misalnya TAPD Menyampaikan RAPBD Ke Banggar Banggar Itu Hanya Berucap Apapun Yang Kalian Sampaikan Kita Oke Oke Yang penting Apa Yang Kami Akan Usulkan Begitu Kan Melalui Apa Yang Disebut Dengan Waktu Itu Dana Aspirasi Atau Sekarang Pemikiran Nah Itu Bisa Terakomodir Jadi Ada Kompromi 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 Menyusun Anggaran Itu Ya Orientasinya Kepentingan Sampai Sekarang Fenomena Itu Tetap Wajar Saya Melihat Wajar Karena Politik Itu Juga Sumber Daya Sumber Daya Keuangan Itu Tapi Semestinya Mereka Juga Berpikir Bahwa Perebutan Sumber Daya Itu Untuk Kepentingan Publik Yang Mereka Wakili Nah Publik Itu Bukan Hanya Penjumlahan Orang Per Orang Tapi Harus Melihat Kebutuhan Keseluruhan Termasuk Di Dalam Sekala Prioritas Nah Ini Yang Seringkali Kemudian Mereka Apeikan Asal Asal Ada Satu Dua Tiga Orang Mereka Anggap Itu Kulik Yang Kemudian Itu Justru Bukan Menumbuhkan Tingkat Kesejahteraan Dan Keadilan Tapi Justru Akan 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 Melebarkan Kesejahteraan Keadilan Yang Ada Karena Di Satu Sisi Ada Kelompok Yang Karena Kedekatan Mereka Dapat Mengakses Dan Di Sisi Lain Lebih Banyak Kelompok Yang Tidak Punya Dan Tawarannya Apakah Kira-kira Lihat Dari Fenomena Kemarin Risetnya Begitu Lalu Sekarang Masih Terjadi Apa Tawaran Yang Yang Mesti Kita Coba Lakukan Ini Pertama Ini Terjadi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah Itu Menjalankan Urusan Berdasarkan Kewenangan Yang Didelegasikan Nah Ini Mestinya Ada Peran Lebih Dari Yang Mendelegasikan Pemenang Pemilik Pemenang Asalnya Dalam Pemerintah Pusat Melalui Evaluasi Misalnya Evaluasi Anggaran Kita Lihat Ternyata Evaluasi Anggaran Hanya Berjalan Formalitas Saja Itu Juga Tidak Mendalam Pada Sisi Sisi Material Waktu Itu Saya Sarankan Ini Mestinya Kementerian Dalam Negeri Presiden Dalam Hal Ini Kementerian Dalam Negeri Melakukan Lebih Efektif Lagi Berkenaan Dengan Evaluasi RAPBD Itu Pertama Kedua Juga Tentunya Bagaimana Meningkatkan Formalisasi Dalam Penyusunan APBD Dan Tentunya Juga Menegakkan Aturan Aturan Yang Seharusnya Misalnya Bahwa RAPBD Itu Harus Sesuai Dengan RKPD Yang Disusun Sebelumnya RKPD Itu Harus Sesuai Dengan RPJM Betul Kirarki Itu Harus Betul Konsisten Dijalankan Jangan Tiba-tiba Karena Ada Kepentingan Tidak Tidak Ada RKPD Masuk RAPBD Hanya Ada Kepentingan Tidak Ada RPJMD Masuk RKBD Itu Yang Seringkali Terjadi Tidak